Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Saudaraku sebangsa setan air saya hormati Kelompok XHTI dan XFPI yang hobi berjemur di Monas Dalam aksi 212 Kini berulah lagi Lewat video yang viral Mereka menantang pemerintah untuk melakukan people power Mereka sebenarnya nyalinya ciut Kenapa? Karena mereka hanya menebarkan ancaman-ancaman palsu Dan aparat keamanan tidak akan tinggal diam Kalau mereka betul-betul bergerak di lapangan Karena hanya orang itu saja Hanya nama itu-itu saja Yang kuar-kuar people power-people power Padahal mereka jumlahnya hanya segelintir People power Powernya paling hanya Satu, dua, tiga, empat, atau lima Gelintir orang Saudaraku sebangsa setan air saya hormati Mereka adalah kelompok-kelompok Kelompok yang dulunya Krab melakukan aksi 212 Di Monas Mereka dikenal dengan kelompok Monas Limin Kelompok yang suka berjemur di Monas Di tanggal-tanggal cantik Dalam demo 212 Yang berjilid-jilid itu Tetapi pemerintah Pemerintah Presiden Jokowi Berhasil membaca agenda politik mereka Sehingga kelompok mereka sekarang Kocar kacir Kelompok mereka sekarang buyar Dan ini mau berulah lagi Silahkan saksikan videonya Resim Jokowi Sedang berjaya Besok Hina Dina Akan berada di tempat yang paling bawah Bukan hanya turun Tapi akan berbaju orangnya Masuk ke sel Di penjara Saudara-saudara sekalian Hayu turunkan Hayu penjarakan Karena dosa-dosa politiknya Sudah banyak sekali People power People power Saya alhamdulillah sudah Dari ujung Jawa Barat Sampai ujung Jawa Timur Sudah jalan-jalan Dan saya sudah melihat Mengenal langsung Para komandan Pejuang Saya sudah kenalan semua Dengan para komandan Pejuang Di lapangan Dan saya sendiri Mendirikan Aliansi Pejuang Purnawirawan TNI Menyiapkan Kekuatan Di seluruh Indonesia Tugasnya 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 Kau Sembilan cacing itu Dimana alamatnya Kau catat Laporkan ke saya Pemusatan TKA itu Dimana saja Laporkan ke saya Selanjutnya Keturunan-keturunan PKI Yang di DPR Yang di MPR Dimana rumahnya Laporkan ke saya Siapkan Brigade 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 Milenial Brigade Mama Untuk Setuju Sekian Mereka adalah Kelompok Kadrun Kadal Gurun Yang halu Stres Ingin Memaksakan Kehendak Dan tidak Tahan Terhadap Pergantian Kekuasaan Sebenarnya Mereka Bukan Ingin Menjegal Jokowi Sebagai presiden Lebih dari itu Mereka Ingin Memaksakan Ideologi Khilafah Sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia Para Aparat Keamanan Polisi Densus 88 Jangan Ragu Lagi Untuk Menumpas Gerakan Mereka Karena Kalau Dibiarkan Gerakan Ini Hanya Akan Melahirkan Disintegrasi Bangsa Perpecahan Dan Konflik Komunal Antar Anak Bangsa Suriah Libya Pakistan Afghanistan Yemen Adalah Contoh Negara Yang Gagal Mengatasi Kelompok Kelompok Kadrun Semacam Ini Saudaraku Sebangsa Setanah Air Kadrun Atau Kadal Gurun Bukan Mengacu Kepada Kelompok Keterunan Arab Kadrun Adalah Kelompok Atau Golongan Yang Ingin Memaksakan Diri Memaksakan Kehendak Menerapkan Ideologi Khilafah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Siapapun Golongan Apapun Yang Ingin Memaksakan Diri Menerapkan Ideologi Khilafah Baik Golongan Arab Keterunan Arab Maupun Pribumi Asli Indonesia Mereka Adalah Dinamakan Sebagai Kelompok Kadrun Kadal Gurun Saudaraku Sebangsa Setanah Air Cerdaslah Dalam Beragama Cerdaslah Dalam Bernegara Jangan Mau Ditipu Oleh Orang Orang Yang Menjual Isu Isu Agama Untuk Kepentingan Politik Mereka Tetap Semangat Ber-NKRI Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serty M 기다림 Tor Set Menjual Antourt Us Bus